Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawwalah wa ba'd. Kuji dan syukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam. Semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa meneliti jaklan kabula hingga yaumun tiyamah. Ikhwan Fiddin, Azani Allah wa Iyakum. Ini adalah pertemuan ke-22 dari kajian rutin selama bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Kita akan membahas kitab yang berjudul Mukhtasaru Ahadisu Siyam Ahkamun Wa Adab atau ringkasan hadis-hadis seputar puasa, hukum-hukum, dan adab-adabnya yang ditulis oleh Sheikh Abdullah bin Salih Al-Fawzan. Hafidhahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas hadis yang kedua dari hadis-hadis yang berkenaan dengan sepuluh terakhir bulan Ramadan. Al-hadis الثاني في فضل ليلة القدر Hadis yang kedua dari hadis-hadis seputar sepuluh terakhir bulan Ramadan yaitu فضل ليلة القدر فأتماًا مَلَمْ لَيْلَكُ الْقَدَرِ عَنْ أَبِيهُ رَتَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَال dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَا نَبِيهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَرْسَبْدَ مَنْ قَابَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا تُغْفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهُ Barang siapa yang salat malam di malam ليلة القدر karena iman dan mengharap pahala dari Allah maka akan diampuni desanya yang telah lalu مُتَّفَقٌ عَلَيْهُ الحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَقِيَامِهَا Hadis ini merupakan dalil tentang keutamaan malam ليلة القدر dan juga salat malam di malam tersebut وَأَنَّ مَنْ قَابَهَا مُصَدِّقًا بِوَعْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِلْقَائِمِينَ فِيهَا مِنَ الثَّوَابِ وَمُحْتَسِبًا لِلْأَجْرِ وَثَّبَ وَغُفِرَتْ ذُنُوبُهُ dan barang siapa yang salat di malam tersebut karena membenarkan janji Allah itu berupa pahala yang Allah sediakan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang salat di malam tersebut dan juga mengharap pahala dan ganjaran dari Allah SWT maka dosanya yang telah lalu akan diampuni وَهِيَ لَيْلَةٌ عَظِيمَةٌ شَرَّفَهَ اللَّهُ تَعَالَى وَجَعَلَهَا خَيْرًا مِنْ أَلْفِ شَهْرًا Malam Laylatul Qadar merupakan malam yang agung yang Allah muliakan dan Allah jadikan lebih baik daripada seribu bulan في بَرَكَتِهَا وَبَرَكَتِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ فيها dalam berkahnya atau berkah amal salih di malam tersebut فَهِيَ أَفْضُلَ مِنْ عِبَادَةِ أَلْفِ شَهْرًا dan ibadah di malam tersebut lebih utama lebih mulia dari ibadah selama seribu bulan وَهِيْ عِبَارَةٌ أَنْ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ سَنَةً وَأَرْبَعَةً أَشْهُرًا dan itu secara dengan beribadah selama 83 tahun lebih 4 bulan وَبِنْ بَرَكَتِهَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَنْزَلَ الْقُرْآنَ فِيهَا dan diantara berkah Laylatul Qadar bahwasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan menurunkan Al-Quran di malam tersebut yaitu di malam Laylatul Qadar sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Qadar ayat ayat 1-5 إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ sesungguhnya kami telah menurunkannya yaitu menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar atau di malam kemuliaan وَمَا أَدْرَا كَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ dan taukah kamu apakah malam kemuliaan tersebut Laylatul Qadri khairun min alfi syahr malam Laylatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّوْحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرِ pada malam itu turun para malaikat dan ruh yaitu malaikat Jibril dengan izin dari Allah untuk mengatur semua urusan سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ sejahteralah malam itu sampai terbit fajar Qadar Ibn Kathir Rahimahullah Ibn Kathir menjelaskan tentang surah ini وَقَوْلُهُ تَنَزَّلُ الْمَلَاِكَةُ وَالْرُّوْحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ilman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi تَنَزَّلُ الْمَلَاِكَةُ وَالْرُّوْحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ pada malam itu turun para malaikat dan juga ruh yaitu malaikat Jibril dengan izin dari Allah maksud ayat tersebut adalah pada malam ini yaitu malam layatu al-qadar banyak malaikat yang turun karena banyaknya berkah di malam tersebut dan para malaikat turun di malam tersebut bersamaan dengan turunnya berkah dan rahmat sebagai mereka sebagaimana para malaikat tersebut turun ketika al-Quran dibacakan dan mereka berkrumun di halakuh-halakuh atau di majlis-majlis zikir وَيَضَعُونَ أَجْنِحَتَهُمْ لِطَالِبِ الْعِلْمِي بِسِدْقٍ تَعْظِيمًا لَهُ dan menggepakan sayap-sayap mereka bagi para penuntut ilmu yang benar dan sebagai bentuk pengagungan terhadap penuntut ilmu tersebut وَقَوْلُوا سَلَوْا لَيْلَةُ الْقَدْرِ بِسُكُونِ الدَّالِ Kemudian maksud sabda Nabi SAW malam al-qadar atau malam kemuliaan disukuni dal dengan disukunkannya dal laylatul qadr itu ada dua makna yang pertama imma minasyaraf wal maqam maknanya adalah karena kemuliaan dan kemuliaan dan kedudukan malam tersebut sebagaimana jika dikatakan seorang kedudukannya agung jadi qadr ini dalam bahasa Arab artinya yang pertama adalah agung sehingga penyandaran kata malam kepada al-qadar kepada kata mulia tersebut itu seperti penyandaran sesuatu kepada sifatnya atau maksudnya malam yang mulia jadi makna pertama dari laylatul qadr adalah malam yang mulia wa'imma minat takdir atau maknanya bisa berarti penetapan takdir atau pengaturan fatakun fatakunu idhafatuhah ilaihi min babi idhafat al-zharfi ila ma yahwi sehingga penyandaran kata laylah atau kata malam kepada al-qadar itu seperti penyandaran darf kepada yang dihimpun atau yang dibawa malam tersebut atau maknanya malam yang di dalamnya terdapat penentuan takdir di tahun tersebut di dalamnya diputuskan semua perkara dengan bijaksana jadi makna laylatul qadr atau malam al-qadr itu ada dua yang pertama maksudnya adalah malam kemuliaan karena kemuliaan malam tersebut sehingga dinamakan laylatul qadr atau malam kemuliaan yang kedua maknanya adalah malam penentuan takdir dan semua urusan selama setahun tersebut kemudian qadr menjelaskan tentang maksud fiha yufraku kullu amrin hakim tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat dukhan ayat 4 fiha yufraku kullu amrin hakim di malam tersebut diputuskan atau dijelaskan segala urusan penuh dengan hikmah qadr menjelaskan yufraku fiha amrus sanah diputuskan atau ditentukan di malam tersebut urusan dalam setahun artinya ini menguatkan makna kedua dari laylatul qadr bahwasannya malam tersebut maksudnya adalah malam penentuan takdir dalam setahun dan hal-hal itu sebagaimana juga dikuatkan oleh perkataan yang mengatakan dan inilah pendapat yang yang benar namun penulis buku ini yaitu syabdul fawzan mengatakan namun yang nampak tidak ada halangan untuk membawa makna laylatul qadr kepada dua makna tersebut itu maksudnya malam laylatul qadr bisa jadi malam kemuliaan bisa juga malam penentuan takdir dalam setahun malam ini malam laylatul qadr merupakan malam yang agung yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk permulaan turunnya al-quran ala al-muslim an ya'rifa qadraha wa yuhyiyaha imanan wa tom'an fi thawab billahi ta'ala maka bagi seorang muslim hendaknya mengetahui kemuliaan dan kedudukan malam tersebut serta menghidupkannya dengan penuh keimanan dan ketamakan serta semangat untuk meraih pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala wa alaihi an yukthira minad du'a fi l-layali allati turja fiha laylatul qadr dan hendaknya bagi seorang muslim memperbanyak doa di malam-malam yang diharapkan malam tersebut merupakan malam laylatul qadr qala ibn Kathir rahimahullah ta'ala ibn Kathir rahimahullah berkata wa yustahabbul iqthar minad du'a fi jamin awqat sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa di setiap waktu wa fi shahri ramadhan akthar dan di bulan ramadhan ini juga hendaknya lebih diperbanyak lagi untuk berdoa wa fi l-ashri l-akhir minhu dan terlebih di sepuluh malam sepuluh hari terakhir di bulan ramadhan thumma fi awtarihi akthar kemudian di malam-malam ganjil dari sepuluh malam terakhir bulan ramadhan tersebut lebih diperbanyak lagi doanya wal mustahabbu an yukthira dan dianjurkan untuk memperbanyak doa di malam-malam terakhir malam-malam sepuluh malam terakhir dalam ramadhan ini yaitu doa Allahumma inna ka'afuun tuhibbul afa fa'afu'anni ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf dan engkau menyukai maaf fa'afu'anni ya Allah maafkanlah aku wallahu ta'ala a'ala jadi pada kesempatan kali ini penulis menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bulan keutamaan malam laylatul qadar dan barang siapa yang beribadah di malam tersebut yang salat malam di malam laylatul qadar dengan penuh keimanan dan menghalap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala maka akan diampuni desanya yang telah lalu dan bahwasanya makna dari laylatul qadar adalah dua yang pertama malam kemuliaan atau yang malam penentuan takdir dalam dalam setahun kemudian disini juga dianjurkan agar mengisi malam-malam tersebut dan menghidupkannya dengan banyak beribadah banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala khusus doa dari Nabi s.a.w. ketika ditanya oleh Aisyah apabila aku mendapatkan malam laylatul qadar apa yang aku ucapkan yaitu Allahumma inna ka'afun tuhibbul afwa fa'afu'anni Ya Allah sesungguhnya engkau maaf-maaf dan menyukai maaf maka maafkanlah aku kemudian di pembahasan ini penulis menutup dengan doa Allahumma inna nas'alukal afyata fi dunia wal akhirat Ya Allah aku Ya Allah aku memohon kepadamu keselamatan di dunia dan akhirat Allahumma inna nas'alukal afyata fi dili wa duniana Ya Allah kami memohon kepadamu maaf dan keselamatan di dunia di dalam agama dan dunia kami wahlina wa amwalina pada keluarga kami dan harta-harta kami Allahumma astur awratana Ya Allah tutuplah awrat kami wa amin rawat rawat Ya Allah amankanlah kami dari rasa takut kami rasa takut kami wahfizna min bayni aidina wa min khalfina wahfizna min bayni aidina wa min khalfina wa min khalfina Ya Allah jagalah kami dari hadapan dari depan kami dan dari belakang kami wa an imanina wa an shamailina dan jagalah kami dari kanan dan kiri kami wa min fawqina dan dari atas kami wa da'udhu bi'azamatika an-nugtala min tahtina dan kami berlindung dengan keagunganmu ya dari kehancuran dari bawah kami wa gfirlahumma lana wa li walidaina wa li jami'i al-muslimin Ya Allah ampunilah kami kedua orang tua kami dan seluruh kaum muslimin demikian yang bisa disampaikan pada kajian kali ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik agar bisa menghidupkan malam-malam terakhir bulan ramadhan ini dan mendapatkan malam yang lebih mulia daripada seribu bulan yaitu malam lalatul qadar dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima puasa kita solat kita doa kita dan seluruh aman ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita semua adha wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam wa akhir da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati